Kami menginginkan ND, kota ND, menjadi suatu kota yang berpancasilais dan bisa menjadi prototype bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Semoga ND menjadi kota yang Pancasila. Pihak Kepolisian dan TNI mulai gelar simulasi pengamanan kunjungan kerja Presiden di Kabupaten ND. Sahabat suara Flores yang muriman. Pada konten video kali ini, kami kembali mengupdate persiapan Pemkap ND dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten ND. Pada Sabtu 14 Mei 2022, pihak Kepolisian dan TNI mulai melakukan simulasi dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi. Simulasi ini bertujuan untuk mematangkan pengamanan terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 1 Juli 2022. Dalam simulasi tersebut melibatkan personel TNI dan Polri serta para pihak dari Pemkap ND. Pelaksanaan simulasi pun melibatkan tim Baran Pembina Ideologi Pancasila atau BPIT, tim Sekreteriat Militer Kepresidenan atau SEP Milpres yang dipandu langsung oleh Kolonel Aredi Bobo sebagai tim dari Kronkartap. Kolonel Aredi Bobo selaku Komandan Kronkartap Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden. Pada kesempatan itu mengatakan bahwa simulasi ini bertujuan untuk memastikan prosesi kunjungan kerja Presiden di Kabupaten ND agar berjalan aman dan lancar. Setiap personel, baik polisi maupun TNI berbagi tugas sesuai dengan posnya masing-masing. Pengamanan dilakukan sepanjang rute kunjungan Presiden dan tombolgan, kata Aredi Bobo pada kesempatan itu. Untuk Polres ND dan Kodim 1602 ND menurunkan personel yang akan ditempatkan di pos pengamanan Bandara Haji Arwe Bosman dan sepanjang rute yang bakal dilalui oleh Presiden dan rombongan. Mereka bertugas untuk memastikan gangguan yang akan muncul saat Presiden dan rombongan melintas. Ada pun rute yang bakal dilewati oleh Presiden dan rombongan, yakni dari arah bandara melewati Jalan Ahmad Yani, menuju Jalan Katedral, dan menuju lapangan Pancasila, tempat di mana diselenggarakan upacara peringkatan hari lahir Pancasila. Kira-kira itulah perkembangan terbaru dari kota ND, kota Pancasila, terkait persiapan penyambutan Presiden Jokowi dalam rangka hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 mendatang. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa.